Ya, di seluruh Indonesia, di mana saja berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar atau Sapa DRSMA. Hari ini saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Mujahid dari SMA Negeri 1 Baleriam, yaitu Duta Rumah Belajar 2017, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Hari-hari saya mengajar matematika juga, sampai dengan pemateri kali ini. Baik, kita sapa dulu pemateri kali ini, Bapak Irwan Abdullah, SPD-MPD. Halo Pak Irwan Abdullah. Ya, halo Pak Ahmad. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi Pak. Oke, Pak Irwan Abdullah, saya perkenalkan ini. Pak Irwan Abdullah adalah pembelajar 2017, perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pembelajaran pada hari ini, Pak Irwan Abdullah akan memberikan materi matematika dengan judul materinya adalah Trigonometri Sudut Beralasi. Baik, sebelumnya kami mohon kepada Mas Afib yang host, dalam acara ini bisa untuk mematikan semua make, ya, pada saat acara nanti. Kemudian pada saat acara distusi, juga mohon dimatikan sementara untuk make-nya. Berikutnya, untuk sesi pertama ini, kami akan membacakan dulu aturan-aturan mainnya dalam pematerinya. Yang pertama, kami berikan kepada Pak Irwan Abdullah sebagai pemateri, waktunya sekitar 60 menit. Berikutnya, tanya-jawab sekitar 20 menit atau 15 menit. Kemudian kita berikan kesimpulan sekitar 5 menit. Demikian aturan mainnya. Baik, Pak Irwan Abdullah, apakah sudah siap untuk pematerinya? Ya, insya Allah, siap Pak. Materi sudah siap. Oke, lanjut saja Pak Irwan Abdullah untuk memberikan materi kali ini. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Ahmad atas waktu yang diberikan. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita berjumpa kembali dengan Saji yang pembelajaran Duta Rumah Belajar, Sapa DRB. Jadi untuk materi kali ini, yang akan kita pelajari itu matematika untuk jenjang SMA kelas 10. Jadi baik, kita akan mulai untuk materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan karat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa sama-sama mengikuti salah satu program dari Pusdatin ini. Dalam rangka menghadapi wabah COVID-19, yaitu belajar di rumah. Melalui program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar, Sapa DRB. Dan terlupa kita mengirimkan salam serta salawat kepada jenjang Sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rahmat dan yang telah memberikan, yang telah mengantarkan kita dari alam gelap budita ke alam yang telah benar-benar seperti sekarang ini. Jadi sebelum kita masuk untuk materi kita, alam kebaiknya kita sama-sama berdoa. Ya, mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nantinya. Dan semoga kita semua wabah yang sementara merubah sekarang ini, yaitu wabah COVID-19. Ya, mungkin ini yang saya pandu. Kita sama-sama berdoa. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi untuk materi kita pada tentang trigonometri, sudut belasi. Ya, jadi ini adalah materi SMA kelas 10. Jenjang SMA kelas 10. Untuk materi ini dipelajari di untuk mata pelajaran matematika umum. Ya, karena kita tahu bersama untuk kelas 10, khususnya yang MIPA dan IPA itu sama-sama belajar matematika umum. Sedangkan untuk matematika, untuk jurusan MIPA, yaitu hanya belajar matematika peminatan. Nah, jadi ini materi kita yang kita sajikan pada pagi hari ini adalah materi umum. Ya, untuk mata pelajaran matematika umum. Ya, jadi semua prodi bisa. Semua jurusan bisa mengikuti untuk ini. Ya, jadi kita lihat untuk... Ini tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Ya, ini... Ini saya perkenalkan, saya Iruwan Abdullah. Ya, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Ya, saya... Dari salah satu sekolah menengah atas salah satu sekolah SMA di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya SMA Negeri 13 Pangkep. Ya, jadi untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, jadi ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu... Rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Ya, sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini adalah menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran dengan menggunakan sudut berelasi. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Jadi, sahabat rumah belajar, ya, diharapkan setelah kita mengikuti VKON pada pagi hari ini, ya, makanya inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, jadi sebelum kita masuk pada materi kita, karena ini materi sudut berelasi, ya, dia berada agak-agak di tengah. Nah, jadi ada pendahuluan sebelum kita masuk, kita persepsi dulu. Jadi, ini yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, jadi pada materi pertama, pada trigonometri, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, jadi misalkan ini diberikan sebuah segitiga siku A, B, C. Kemudian, sudutnya berada pada sudut alfa ini. Ya, maka dari ini, nah ini kita hanya mengulang saja nama dari Kalau sudutnya berada pada sudut C, ya, maka Ya, kemudian ada juga namanya sisi samping, yaitu adalah B, C. Dan ada juga namanya Ya, jadi sisi miringnya ini adalah A, C. Gitu siku-siku, itu yang pertama ada sin. Ya, sin itu rupanya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Yang biasa dikenotasikan dengan kata D. Bajar untuk memudah menghafal dari perbandingan trigonometri. Ya, kemudian yang kedua ada cos. Ya, cos alfa. Cos alfa yang ditanyakan berarti sisi. Terakhir, yang akan alfa. Yang akan alfa ini sisi samping. Ya, ini ada tiga perbandingan trigonometri dasar pada sisi-sisi kipu, yaitu sin, cos, dan sisi kipu. Ya, namun masih ada lagi beberapa, masih ada lagi tiga sebenarnya untuk kelanjutan, untuk perbandingan trigonometri. Ya, ada cosecant, ada second, dan ada kotangan. Ya, ini saya rasa ini perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, ini sahabat rumah belajar, saya harapkan ini sudah dihafal semua. Nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, jadi, bahwa untuk sudut-sudut istimewa itu ada ada lima yang sering, yang kita kenal sebagai sudut istimewa, yaitu adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, ini ada lima. Nah, jadi semua ini sudut lancip. Ya, mulai dari 0 sampai 90 derajat. Nah, jadi untuk nilai perbandingan trigonometrinya, yaitu sin alfa, ya, 0 derajat, hasilnya adalah 0, kemudian 30 derajat, 1 per 2, kemudian 45 derajat, 1 per 2 akar 2, 60 derajat, 3, 60 derajat, nilai sinnya itu adalah 1. Ya, jadi kita lihat ini kan sebenarnya dia memiliki pola. Ya, 0, 1 per 2, 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 3, dan 1. Nah, itu untuk sin alfa. Ya, kemudian cos alfa, cosinus alfa. Ternyata, cos alfa ini sebenarnya kubat. Cos alfa ini dia hanya kebalik dari sin alfa. Jadi, kita lihat ini ada 1, ya, ternyata dia nilai untuk cos 0 derajat. Ya, kemudian, 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 3, ya, ternyata nilainya untuk 30 derajat. Kemudian 1 per 2, tetap, ini, kemudian 30 derajat, nilai 2. Kemudian yang terakhir, cos alfa, nilainya adalah 0. Ya, jadi ini hanya kebalik. Jadi, kalau 0, 1 per 2, 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 3, dan 1. Ya, kemudian kita balik. Kalau untuk cosnya, 1 per 2 akar 3, 2 akar 2, 1 per 2, dan 0. Ya, kemudian untuk tangan. Ya, tangan alfa. Tangan alfa kan, kita tahu bersama bahwa nilainya itu adalah sin cos alfa. Ya, sin alfa per cos alfa. Nah, jadi tinggal kita kasih saja semua ini. 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. Ini itu adalah 1 per 2 akar, 1 per 3 akar 3. Ini kita rasionalkan. Sehingga 1 per 2, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 per 2 akar 3 dibagi dengan 1 per 2, hasilnya adalah akar 3. Dan 1 dibagi 0, hasilnya dia tidak definisi. Ya, jadi untuk tangan alfa ini, mulai dari 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3, dan tidak terdefinisi. Ya, jadi ini untuk sudut istimewa. Saya harap ini sahabat rumah belajar ketahui semua ini. Ya, karena nantinya ini akan kita gunakan. Ya, kita akan gunakan untuk sudut berelasi. Kemudian, kita masuk untuk pembagian kuadran. Ya, namanya saja ada kuadran, ada kata kuadran. Ya, kuadran itu berarti berapa? Ya, kuadran itu dia ada 4. Berarti, kita membagi 4 nantinya. Nah, jadi, jika diberikan suatu lingkaran, nah, ini kan untuk trigonometri, biasanya berkaitan dengan sudut. Sudutnya itu satu lingkaran, itu sebanyak 360 kerajaan. Ya, jadi misalkan diberikan suatu lingkaran. Lingkaran, ya, lalu lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian. Misalkan, ini yang pertama, diberikan jadi 4 bagian di sini, ada 4, 1, 2, 3, 4 bagian. Jadi, ini adalah kuadran pertama. Ya, kalau sudutnya dia berada di sini, dia sudut alpha. Jadi, kalau dia sudut alpha, ya, berada di sini, kuadran 1, nilainya itu dia bergerak mulai dari 0 sampai 90. derajat. Ya, kemudian, kuadran kedua. Nilainya adalah 180 kurang alpha. Nah, ini tadi alphanya dia berada di sini. Kalau kita cerminkan, cerminkannya adalah ini, sumbu Y, ya, berarti di sini, alpha. Berarti kalau ini, ya, besarnya secara keseluruhan adalah 180 derajat dikurang alpha. Nah, di sini alpha. Untuk sudut lurus, berarti nilainya adalah 180 derajat. Nilainya adalah 180 derajat. Jadi, kalau di sini alpha, berarti secara keseluruhan ini, sudutnya adalah 180 dikurang alpha. Ya, kemudian, yang selanjutnya adalah, eh, kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga. Ya, kalau ini tadi kita cerminkan. Ya, kalau kita ini kembali kita cerminkan, kalau di sini tadi alpha, ya, berarti kalau kita cerminkan ini, cerminkannya adalah sumbu X, ya, berarti otomatis di sini. Nah, berarti, kalau mau hitung sudutnya ini secara keseluruhan, itu hasilnya adalah 180 ditambah alpha. Di sini kan sudah 180 sudut lurus. Ya, kemudian yang di sini adalah alpha, berarti nilainya adalah 180 ditambah. Kemudian, kuadran ketiga ini, rentang sudutnya itu mulai dari 180 derajat sampai 270. Ya, 180 sampai 270. Jadi, nanti kita lihat nilai sudutnya berada di kuadran berana. Ya, tinggal kita melihat. kemudian yang terakhir, kuadran keempat. Ya, kuadran keempat ini bisa dipercerminkan dari kuadran 1. Ya, berarti di sini juga besarnya adalah alpha. Adalah alpha. Jadi, secara keseluruhan, berarti besarnya itu adalah 360 dikurang alpha. Nah, jadi itu. Ya, kemudian, di materi sebelumnya juga, ada pernah dipelajari nilai-nilai perbandingan trigonometri. Ya, terutama penggunaan positif dan negatifnya. Kapan perbandingan trigonometri itu bernilai positif, dan kapan dia bernilai negatif. Nilai perbandingan trigonometri di sini, nilai perbandingan trigonometri di sini, untuk tiga itu yang dasar saja. Ya, itu untuk kuadran 1, ya, untuk sinnya, untuk sin, cos, dan tangan, itu semua, ya, sin, cos, dan tangan, semuanya bernilai positif. Ya, kemudian, untuk kuadran kedua, ketiga, dan ketiga, kita perhatikan berapa. Kuadran ketiga di sini, ya, ternyata di sini dia memiliki satu positif, bukan negatif. kemudian, untuk kuadran ketiga, dua negatif, keempat juga sama ternyata. positif. Jadi, kalau kita lihat, ya, di sini, kuadran kedua itu sinnya menilai positif, kuadran ketiga, tangannya menilai positif, dan kuadran keempat nilainya, cos yang menilai positif. Ya, jadi ini, nilai-nilai perbandingan, trigonometrinya, berkaitan dengan tandanya dulu, ya, positif, negatif. Kapan dia bernilai positif, dan kapan dia bernilai negatif. Ya, jadi kuadran pertama, semua, semua perbandingan, terima kasih, yang bernilai negatif, positif. Kemudian, kuadran kedua, itu hanya, yang bernilai positif, kuadran keempat, hanya cos yang bernilai positif. Ya, dan juga biasa juga, yang biasa kita gunakan, ya, untuk mengingat ini, ya, karena kalau kita mau hapus semua, ada berapa semua, ya, 12 semua yang mau kita hapus, ya, tapi kalau kita menggunakan jembatan keledai, biasanya ini ada jembatan yang biasa digunakan, ya, ini ada semua sindikat tangannya, musuhnya, ini, ada empat kata, kata pertama, kedua, keempat, ya, jadi ini menandakan dia adalah, kuadrannya, kuadran satu, dua, tiga, empat, jadi maksud, berarti semua, ekonometri pada kuadran satu, semuanya dia bernilai positif. Ya, kemudian, di kuadran kedua, hanya sin, ini hanya sin bernilai positif, kuadran kedua itu hanya ada tangan yang bernilai positif, hanya tangan yang bernilai positif, kemudian, berarti hanya kode berlai positif. Jadi, bagaimana sahabat rumah belajar, ya, sudah bisa dipahami itu ini, ya, karena nantinya ini akan, kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai positif, ya, di kuadran ma, di perbandingan trigonometrinya. Ya, kemudian, kita lanjutkan untuk, ini, rumus-rumus perbandingan trigonometri untuk sudut beri, ya, jadi rumus-rumus perbandingan trigonometri sudut berlasi, ya, 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 ada 4, nanti kita akan bagi menjadi 4, ya, jadi kita lihat di sini ada sudut berlasi, ada, ya, sudut berlasi, kata relasi, relasi itu berarti di dalam hubungan, berarti sudut ini memiliki hubungan, ada hubungannya dengan sudut-sudut yang lain, ya, sudut-sudut itu hubungannya, ya, itu yang kita, sebagai relasi adalah, sudut pada kuadran pertama, ya, karena, untuk sudut pada kuadran pertama, kita sudah, yang trigonometrinya, masing-masing, ya, untuk yang pertama, untuk kuadran 1, ya, kuadran 1, dia mulai dari 0 sampai 90 derajat, ya, 0 sampai 90 derajat, nah, jadi, relasi yang kita gunakan di sini, ya, dia seperti ini, batas, batas atasnya itu adalah, 90 derajat, 0 sampai 90 derajat, ya, sehingga, yang kita gunakan di sini, 90 derajat dikurang, ya, untuk perbandingan trigonometrinya ini, ya, jadi ini tadi, ini tadi, yang ada dikurang, halo, 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 sepertinya Pak Irvan ada masalah nih di sinyal ini gimana nih Pak jadi kita rumus perbandingan trigonometri ini sudut berelasi tadi dikatakan oleh Pak Irvan adalah hubungan antar sudut ya hubungan antar sudut di kuadran pertama ya Pak Irvan oke Tiko putus-putus Pak Irvan ini Halo Pak Irvan Halo Bapak Pak Irwan Abdullah nya kami tunggu ya Ailah Bang Bang Halo Pak Irvan Abdullah ya Pak Irvan ya Pak Irvan sudah bagus bisa dilanjutkan kembali Pak Irvan oh ya oke terima kasih Pak Irvan jadi kita lanjutkan lagi ini untuk kuadran pertama kuadran pertama tadi kita sudah sampai pada kos ya kemudian perbandingan trigonometri yang ketiga ada tangan ya tangan ini nilai perbandingan trigonometrinya itu tangan 90 saja dikurang alpha ya ternyata berubah menjadi kotangan jadi tangan menjadi kotangan jadi ingat disini untuk kuadran pertama sin merubah menjadi kos kos menjadi sin tangan menjadi kotangan ya jadi ini ada 3 sudut berelasi untuk kuadran pertama ya untuk perbandingan trigonometri yang lain ya ini kan tinggal hubungannya saja sin kos dengan tangan kemudian kita lanjutkan pada kuadran kedua ya kuadran kedua tadi nilainya itu mulai dari 90 sampai 90 sampai 180 derajat ya jadi batas bawahnya adalah 90 batas atasnya adalah 180 derajat nah jadi untuk kuadran kedua ini ada dua yang bisa kita gunakan ya ada dua yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama adalah 90 derajat plus alpha ini tadi batas bawahnya 90 derajat plus alpha kemudian batas atasnya adalah 180 derajat berarti dia harus dikurangi karena dia adalah batas atas jadi 80 derajat dikurangi alpha jadi sudut berelasi disini ada dua yang kita gunakan ya kita lihat dulu yang pertama 90 derajat plus alpha 90 derajat plus alpha jadi kita lihat sin 90 derajat plus alpha ya ternyata sama tadi dia berubah menjadi kos dia berubah menjadi kos sin berubah menjadi kos ya kemudian yang kedua kos berubah menjadi sin ya ingat kita kembali ke pembagian kuadran tadi ya bahwa untuk kuadran kedua itu hanya sin yang bernilai positif sedangkan kos dengan tangan dia bernilai negatif berarti disini karena dia kos ya karena dia kos berarti nilainya nanti ini dia harus bernilai negatif ya kemudian yang ketiga ya itu tangan tangan 90 derajat ditambah alpha ya itu nilainya adalah negatif kot tangan jadi tangan berubah menjadi kot sama tadi di kuadran satu ya nilainya disini terus bernilai negatif juga ya karena dia berada pada kuadran kedua ya kemudian kita lihat untuk sudut berelas yang kedua pada kuadran kedua ya itu 180 derajat dikurang alpha ya jadi kalau ada sin 180 derajat dikurang alpha ya ternyata nilainya sama dengan sin ya jadi kita lihat ternyata perbandingan trigonometrinya tetap ya itu sin ya kemudian yang kedua ya itu adalah kos ya kos ternyata berubah dia juga tetap ya ternyata dia juga tetap ya kos juga dia ternyata tetap ya begitu pula dengan tangan tangan juga tetap ya tapi tinggal kita perhatikan nanti adalah tandanya semua ya tanda yang kita gunakan ya karena ini kuadran kedua berarti hanya sin yang bernilai positif ya hanya ini saja yang bernilai positif sedangkan yang lain itu harus bernilai negatif kemudian yang selanjutnya untuk kuadran ketiga ya untuk kuadran ketiga ya jadi batasnya itu dia berapa tadi 180 sampai 270 berarti batas bawahnya 180 batas atasnya adalah 270 derajat ya jadi kita lihat jadi yang kita gunakan karena dia batas bawahnya 180 berarti dia harus ditambah alpha 180 derajat ditambah alpha ya dan batas atasnya adalah 270 berarti dia harus dikurang 270 derajat dikurang alpha nah kita lihat perbandingan trigonometri yang pertama jadi kalau yang pertama seluruh kapang raja tambah alpha ya ternyata disini sin tetap sin ya ingat di kuadran ketiga kuadran ketiga itu hanya tangan yang bernilai positif sin dan kos itu dia harus bernilai negatif ya jadi kita lihat sinnya tetap ya tapi tandanya berubah dia menjadi negatif begitu juga kos ternyata dia tetap juga ya tangan ternyata tetap juga ya tetapi harus bernilai positif sedangkan yang duanya ini harus bernilai negatif kemudian sudah berrelasi yang kedua untuk kuadran ketiga yaitu 270 270 derajat dikurang alpha ya kalau dia sin ternyata berubah menjadi kos ya berarti untuk 270 derajat ini sama halnya dengan yang 90 derajat tadi kalau kita menggunakan 90 ya kuadran satu menggunakan 90 ternyata dia berubah sin menjadi kos ya kemudian di kuadran kedua yang 90 plus alpha juga tadi ya ternyata berubah juga menjadi kos sama halnya dengan ini ya jadi kalau 270 derajat nah berarti sin berubah menjadi kos kos berubah menjadi sin tangan berubah menjadi kos tangan ya perhatikan jadi kalau kita gunakan tadi 180 derajat ternyata dia tetap ya sin tetap sin kos tetap kos tangan tetap tangan ya kemudian yang terakhir ada kuadran yang berarti dia mulai dari merupakan tadi 270 ya sampai 360 ya berarti batas bawahnya adalah 270 dan batas atasnya adalah 360 derajat berarti ada dua sudut berjelasin yang kita gunakan disini itu 270 derajat tambah dikurang alpha kita lihat yang pertama ya sin 270 derajat ya sin 270 derajat tambah alpha ya ternyata dia berubah juga sin berubah menjadi kos ya kemudian kos kalau kos dia berubah menjadi sin kemudian tangan dia berubah menjadi kotangan kemudian kita harus perhatikan juga tandanya untuk kuadran keempat kuadran keempat tadi hanya kos yang bernilai positif ya ingat hanya kos yang bernilai positif yang lainnya itu dia harus bernilai negatif ini negatif kos dengan negatif kotangan nah jadi ini sama tadi kalau kita gunakan 270 berarti sin berubah menjadi kos kos berubah menjadi sin tangan berubah menjadi kotangan ya kemudian eh sudut berlas yang terakhir ya 360 derajat dikurang alpha ya ternyata tetap sinnya tetap ya sin tetap sin kos tetap kos tangan tetap tangan ya jadi sin 360 derajat dikurang alpha nilainya adalah sin alpha kos 36 derajat dikurang alpha itu sama dengan kos alpha tangan 36 derajat dikurang alpha nilainya adalah alpha ya jadi kalau kita menggunakan 360 derajat berarti dia tetap saja ya sama halnya tadi dengan 180 derajat nah jadi sahabat rumah belajar disini untuk pembagi apa rumus perbandingan untuk seluruh berlasi dari keempat kuadran ini kalau kita lihat tadi ada berapa semua kuadran 1 ada 3 kuadran 2 3 4 masing-masing 6 berarti 6 kali 3 18 tambah 3 ada 21 rumus ada 21 rumus yang harus yang harus sahabat rumah belajar ketahui tapi sebenarnya kalau kita sudah paham tentang ini semua tadi kita melihat pola-pola yang ada ya ternyata ke 21 rumus itu cukup singkat ya untuk kita memahami ya jadi kalau menggunakan 90 dan 270 baik dikurang maupun ditambah positif negatifnya dikurang atau ditambah maka fin itu dia harus berubah menjadi cos ya kemudian cos berubah menjadi fin kemudian tangan berubah menjadi cos tangan ya jadinya ada 3 kalau menggunakan 90 dan 270 ingat sahabat rumah belajar ini yang harus diketahui kalau kita menggunakan 90 dan 270 ya beda halnya dengan 180 dan 360 derajat ya baik di jumlah maupun dikurang ya ternyata dia tetap ya sin cos tetap cos tangan tetap tangan ini saya yang perlu diingat supaya semua ke-21 rumus yang tadi jadi perlu diingat tadi ini ini gunang web ini link sing oleh tekan foto nih sindikir empat teguh iku iku gole ono nang google sakmarinikon download web x nangku iku ono baris kedua iku cuma belajar maaf hafif mohon bisa dimatikan micnya partisipannya hafif lanjut pak irwan oh iya ini tadi jadi kita tidak perlu menghafal tadi semuanya itu yang ke-21 itu cukup ini saja kalau 90 dan 270 berarti ini yang perlu kita ingat sin berubah menjadi sin tangan berubah menjadi kotangan ya sedangkan untuk 180 dan 360 dengan teknometrinya tetap ya kemudian terakhir tinggal kita tinggal kita ingat tadi yang jembatan kelede tadi itu semua sindikat berarti kuadran pertama semuanya menilai positif kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif kemudian kuadran ketiga hanya tangan yang bernilai positif dan kuadran keempat hanya kos yang bernilai positif yang lainnya itu bernilai negatif jadi itu untuk rumus perbandingan terimometri sudut berrelasi jadi yang semua harus kita pahami untuk lebih jelasnya ini ada beberapa contoh yang sempat saya buat disini jadi untuk contoh soal untuk sudut berrelasi jadi sahabat rumah belajar saya harapkan supaya bisa mengingat kembali tadi materi kita tentang sudut berrelasi pembagian kuadran nilai-nilainya semua dan rumus-rumusnya dan nilai-nilai perbandingan trigonometri jadi semua nanti akan kita gunakan disini jadi mana mungkin kita bisa menghapal semua mulai dari 0 sampai 30 jadi kita disini menggunakan misalkan ini contoh soal yang pertama tentukan nilai dari kos 150 derajat nilai dari nilai dari kos 150 derajat jadi untuk kos 150 derajat jadi kita perhatikan 150 derajat ini dia berada pada kuadran seberapa ini ya berarti dia berada rentang 90 sampai 180 nah berarti dia berada pada kuadran ke 2 ya jadi 150 derajat ini berada pada kuadran ke 2 ingat tadi pada kuadran ke 2 kos itu kuadran ke 2 hanya sih yang berlain positif berarti kos ini nantinya harus bernilai negatif bagaimana penyelesaiannya jadi kita lihat untuk penyelesaiannya ini nilai dari kos 150 derajat ya berarti ini sebenarnya bisa kita menggunakan ada 2 gunakan 60 atau 180 ya karena disini kebetulan yang saya ambil adalah yang 180 batas atasnya ya karena tadi kan kita tahu kalau 180 itu tidak apa tidak mesti kita balik ya jadi kalau 180 derajat berarti kos tetap kos sin tetap sin tangan tetap tangan ya jadi tetap saya gunakan ini 180 derajat ya jadi kos 180 derajat 180 dikurang berapa hasilnya 150 ya ternyata kita harus kurangi dengan 30 derajat ya 180 derajat dikurang 30 derajat hasilnya adalah 150 karena kita menggunakan 180 berarti kosnya ini tetap ya kosnya tetap ya tinggal kita lihat tandanya karena tadi dia berada pada kuadran ke 2 berarti kos sinus itu dia bernilai negatif berarti nilainya itu kos 150 derajat sebenarnya sama saja dengan nilai dari negatif kos 30 derajat ya masih ingat tadi sahabat berapa nilainya kos 30 derajat yaitu 1 per 2 akar 3 jadi hasilnya nilai dari kos 150 derajat ternyata nilainya adalah negatif 1 per 2 akar 3 jadi ini salah satu contoh untuk sudut berelasi penerapan dari sudut berelasi jadi tidak mungkin kita hafal semua mulai 0 30 60 90 kemudian 120 135 dan seterusnya jadi untuk mempermudah jadi makanya kita menggunakan sudut berelasi kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua contoh yang kedua tentukan nilai dari sin 210 derajat 210 derajat nah jadi kita lihat 210 ini dia berada di rentang berapa ya 180 sampai 200 ya untuk rentang ini tadi dia berada pada kuadran ke 3 ya dia berada pada kuadran ke 3 berarti kalau sin pada kuadran ke 3 ingat sin yang berada pada kuadran ke 3 dia harus bernilai negatif karena hanya tangan yang bernilai positif jadi kita lihat penyelesaiannya ini jadi ini tadi 180 sampai 270 jadi untuk memudahkan tadi ya tetap kita menggunakan 180 karena ini tidak merubah perbandingan trigonometrinya sin tetap sin cos tetap cos jadi untuk 210 derajat berarti kita gunakan 180 batas bawahnya berarti dia harus ditambah supaya dapat 210 berapa yang harus kita tambahkan sahabat rumah belajar jadi ternyata kita harus tambahkan itu adalah 30 derajat jadi sin 180 derajat ditambah 30 derajat karena kita menggunakan 180 tetap sinnya tetap sin ya kemudian tinggal kita ambil tadi alfanya alfanya adalah 30 derajat kemudian ini tandanya karena dia berada pada kewaran ketiga sin itu dia berle negatif ya dari nilai perbandingan trigonometri tadi untuk sin 30 derajat nilainya adalah separ 2 sehingga kita peroleh sin 210 derajat nilainya adalah negatif separ 2 seperti tadi disini untuk sahabat rumah belajar ada yang mau coba untuk 270 ya apakah nilainya tetap sama jadi bisa kita lihat kalau kita menggunakan 270 derajat berarti sin 270 derajat itu sebentar mohon mohon Pak Denny Pak Denny di ya oke ya oke ya lagi untuk yang kedua untuk sin 270 derajat ya sin 270 derajat kalau kita menggunakan 270 derajat batas atas berarti dia harus dikurang ya 270 derajat ini kita kurang berapa sehingga sehingga 210 berarti kita kurangi dengan 60 derajat ya sin 270 derajat dikurang sama dengan sin ya sorry ya karena kita menggunakan 270 berarti ingat tadi sin berubah menjadi kos ya kemudian pengurangannya adalah 60 berarti dia adalah kos 60 derajat karena dia berada pada kekuatan ketiga berarti dia bernilai negatif sahabat rumah belajar berapa nilainya kos 60 derajat tadi itu adalah negatif itu nilainya adalah negatif separ 2 nilainya adalah negatif separ 2 ternyata hasilnya tetap sama ya jadi sahabat rumah belajar terserah yang mana yang mau digunakan ya apakah yang menggunakan 180 atau 270 kemudian ini ketiga tangan tangan 315 derajat berarti ini berada pada kuadran ke berapa ini ya dia berada pada kuadran ke 4 Pak Irwan Pak Irwan Pak Irwan ya ini cukup aja contohnya dua aja siswa ya barangkak mau mencoba ya teman-teman sahabat belajar bisa dicoba oh ya yang contoh yang ketiga ya silahkan untuk rumah belajar yang ketiga untuk sahabat mencoba karena waktunya ya ya mungkin sahabat rumah belajar dimana saja berada mungkin bisa mencoba dari contoh yang ketiga demikian ada yang perlu disampaikan lagi Pak Irwan ini berhubung waktunya sudah cukup sudah cukup ya waktunya untuk slide pertama bisa diulangi Pak yang mana itu yang awal tabel oh yang tabel oke tabel tabelnya usahakan dihapus semua ini jadi ini ada mulai dari 0 1 per 2 akar 2 akar 3 dan 1 kemudian kalau ke situ tinggal kita balik aja dari 1 1 per 2 akar 3 1 per 2 akar 2 1 per 2 dan 0 kemudian 0 1 per 3 akar 3 1 akar 3 dan tidak terdefinis baik Pak Irwan begitu mungkin ada contoh lagi satu yang harus saya perlihatkan untuk ini oke oke silahkan Pak Irwan kasih kesempatan jadi ini tadi yang contoh soal yang ketiga yaitu 315 derajat jadi sahabat rumah belajar mungkin nilainya itu ini saya akan tampilkan saja sejenak jadi nilainya itu adalah negatif 1 per 2 akar 2 jadi silahkan dilanjutkan kemudian yang penting ini ada beberapa ini ada beberapa yang sempat saya buat kita lihat ini contoh soal yang berikutnya hitunglah nilai dari kos 56 derajat dikurang sin 34 derajat kos 56 derajat dan sin 34 derajat ternyata kan dari awal ke tadi kita gunakan itu sudut-sudut yang kita gunakan adalah sudut istimewa yang kita gunakan adalah sudut istimewa ternyata disini sudut istimewa tadi itu hanya ada 3 yang berada pada kekuatan 1 hanya nilai 0 30 60 dan 90 ternyata disini ada muncul 56 dan 34 kita disuruh mencari hitunglah nilai dari kos 56 derajat dikurang sin 34 derajat kos 56 derajat dikurang sin 34 derajat jadi kita harus melihat hubungannya ini karena ini bukan sudut istimewa berarti kita harus menggunakan kalkulator tapi bagaimana kalau tidak ada kalkulator yang kita gunakan kita tidak bisa menggunakan kalkulator 56 dengan 34 coba kita lihat apa sih sebenarnya hubungannya antara 56 dengan 34 56 dengan 34 ternyata kalau kita jumlahkan 56 tambah 34 nilainya itu sama dengan 90 56 tambah 34 ternyata nilainya adalah 90 berarti sudut berlas ini nanti akan kita gunakan 90 bagaimana caranya untuk ini ya jadi untuk 56 dan 34 derajat hasilnya adalah 90 ya kemudian kalau kita lihat 90 dikurang 56 kan hasilnya adalah 34 sedangkan 90 kurang 34 hasilnya adalah 56 berarti kalau begitu bisa kita menggunakan ini 90 dikurang alpha ya terserah salah satunya yang bisa kita gunakan apakah ini yang pertama yang kita ubah ataukah yang kedua nanti hasilnya akan sama nah jadi kita lihat nah kalau disini ternyata yang saya ubah disini adalah yang kedua sin 34 derajat ya jadi kita lihat cos 56 derajat dikurang sin 90 kurang 56 ya 90 dikurang 56 tadi hasilnya adalah 34 ya jadi tadi kalau cos cos itu berarti berubah menjadi sin berubah menjadi sin berubah menjadi cos ya ternyata setelah kita ubah disini jadi tidak perlu kita ubah ke kedua-duanya ya karena kalau kita ubah ke dua-duanya cari masalah lain lagi ya karena pasti tidak akan ketemu jadi kita lihat cos 56 derajat dikurang cos 56 derajat jadi sin berubah menjadi cos kemudian pengurangannya tadi adalah 56 derajat jadi cos 56 derajat dikurang cos 56 hasilnya adalah 0 jadi ini habis contoh-contoh yang lain ini sebenarnya masih banyak ya tapi kita terbatas oleh waktu jadi saya tampilkan saya sedang yang mulai dari ini ya 53 derajat perkotangan jadi ini sama tadi bukan sudut istimewa tapi ternyata jumlahnya tetap 53 tambah 37 itu 90 ya kemudian yang kedua ini sin 50 derajat tambah sin 30 derajat per 2 cos 120 derajat jadi penyelesaian seperti ini ya kita ubah dulu semua ke lancip ya ternyata sin negatif 1 kemudian ini jika sin 50 derajat sama dengan X tentukan nilai dari cos 140 nah ini juga kayaknya nah kalau kita lihat sebenarnya apa hubungannya ini 50 dan 140 kalau kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah 190 tidak ada yang tadi yang tadi kan hanya 90 180 270 dan 360 sedangkan disini 160 dia bukan sudut istimewa tadi tapi kalau kita kurang 140 dikurang 50 ternyata hasilnya adalah 90 tetap kita menggunakan 90 cos 140 sama dengan cos 90 derajat tambah 50 derajat hasilnya lah negatif sin 50 menggunakan cos 90 derajat berarti cos berubah menjadi sin 140 berada pada kebaran kedua cos beneran negatif jadi hasilnya adalah negatif X ya begitu juga untuk ini ini sudah persamaan ini sudah masuk ke penerapannya ya menggunakan persamaan oh ya oke sudah saya kembalikan ke moderator terima kasih baik Pak Irwan Abdullah terima kasih banyak atas materinya kali ini tentang ekonometri sudut berrelasi baiklah waktunya ini sudah lebih dari umat ada sesi untuk tanya jawab oke ada yang perlu ditanyakan Pak Denny atau Pak Afif mengetahat here hidup kita давай kita coba ada satu chart Agung Raja Mudin Agung Raja Tapi tidak ada kaitannya, teman-teman bertanya tentang semua, ini maksudnya asal dari yang tampil pada hari ini. Tadi di depan sudah dikenalkan, kalau saya sendiri sebagai moderator, Ahmad Mujahid, dari Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Irwan Abdullah sebagai pemateri itu berasal dari Sulawesi Selatan. Nah ini dia ya. Demikian Pak Anapa, eh apa, sahabat. Itu kotanya Sulawesi Selatan itu dari SMA Negeri Tiga. SMA Negeri 13 Pangkep. SMA Negeri 13 Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Itu adalah Bapak Irwan Abdullah. Bagaimana Pak Agung atau adik Agung ini? Kemudian saya sendiri, ini Ahmad Mujahid, SPT MPD, Juta Rumah Belajar, Kalimantan Tengah, berasal dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara. Terbatasan dari antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat. Demikian sahabat Rumah Belajar Pak Agung Raja Mudin. Oh ya, itu ada yang angkat tangan. Mohon dihidupkan Pak Deni, miknya. Silahkan yang bertanya ya. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aman Agung Ramadhan El Raja Mudin dari SMA Negeri 13 Pangkep, Pak. Negeri 13 Pangkep ya. Ini bukan sesuanya Pak Irwan ya? Kayaknya sesuanya ini. Sesuanya Pak Irwan ini ya. Oke, oke. Silahkan. Silahkan adik Agung Raja Mudin. Mungkin tadi perjelas lagi di contoh soal yang ketiga tadi mengenai tangan, yang tangan tadi itu Pak. Pak Irwan, dia minta untuk soal yang ketiga itu, yang 135 derajat. Mohon dikampilkan Pak Irwan. Contoh soal yang ketiga. Ini tentukan nilai dari tangan, 315 derajat. Sudah. Ya. Ya. Ya, kenapa adik Agung? Terjelas lagi Pak. Mungkin bisa diulang. Oh, minta diulang. Oh, minta diulang. Ya, oke. Ya, silahkan diulang Pak Irwan. Ya, jadi. Lebih jelas gitu ya. Sahabat rumah belanja di mana saja, tolong diperhatikan ya ini Pak Irwan akan mengulang. Tentang soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai dari tangan, 315 derajat. Baik, silahkan Pak Irwan. Terima kasih untuk Nur Amanah Agung. Ya, jadi ini juga siswa saya. Siswa di sekolah saya. Nah, tapi untuk jarak rumah dengan rumahnya dia agak jauh, berbeda ke upaten. Ya, jadi untuk ini, contoh soal yang ketiga, yang nilai tangan, 315 derajat. Nah, jadi kita lihat untuk tangan, 315 derajat ini, dia berada di kekuatan keberapa ini? Nah, jadi kita lihat, dia berada di rentang 270 sampai 360. Berarti dia berada pada kekuatan keempat. Ya, jadi 315 derajat ini, dia berada pada kekuatan keempat. Nah, jadi terserah yang mana kita menggunakan? 270 ataukah 360. Berarti harus ditambah. 70 tambah berapa? Hasilnya 315. Kalau kita mau ambil batas atasnya, berarti 360 dikurang berapa? Hasilnya 315. Nah, jadi untuk ini saya ambil adalah yang 360 derajat. Ya, karena ini kan, supaya tidak kita bingung. Ya, tangan 360 berarti tetap, tangan tetap tangan. Kemudian untuk tangan pada kekuatan keempat yang perlu diperhatikan, ya, dia harus bernilai negatif. Ya, karena pada kekuatan keempat, dia harus bernilai negatif. Tangan bernilai negatif, karena hanya kos yang bernilai positif untuk kekuatan keempat. Ya, sehingga ini kan 360 dikurang 45, hasilnya adalah 315. Ya, kemudian ini, sehingga dapat tangan 45 derajat. Hasilnya adalah negatif seper 2 akar 2. Jadi, bagaimana kalau kita menggunakan 270? Ya, 270 berarti kita harus tambah 270 tambah berapa ini? Tambah 45, tetap 45. Nah, berarti karena tangan, dia harus berubah menjadi kotangan. Nah, jadi hasilnya adalah kotangan 45 derajat. Ya, kotangan 45 derajat, berapa sebenarnya nilainya ini? Tangan 45 derajat, berapa tadi nilainya ini? Oh ya, ini ada kesalahan sebenarnya. Ya, tangan 45 derajat. Ya, mungkin ini yang ditanyakan oleh Ananda Agung. Ya, itu Pak. Ya, ya, oke. 45 derajat itu, Pak. Nilainya sama dengan? 45, berapa nilainya tadi? Ya, nilainya adalah 1. Nah, jadi harusnya di sini nilainya itu adalah negatif 1. Ya, kayaknya ini yang ditanyakan oleh Ananda Agung. Ya, nendam, Ananda Agung. Oke, terima kasih. Ini jawabannya sebenarnya. Ya, antanya sih ini. Agung, sudah cukup jelas ya. Ternyata Ananda Agung. Negatif tanpa pelin madrasa ditangkan dengan setengah akar tiga dibagi setengah kandala perbandingannya relatif. Begitu kan, Pak Abdullah ya? Sehingga hasilnya adalah negatif 1 karena dia berada pada kuadran ke empat. Jadi, tannya akan berlilai negatif. Bagaimana? Adi Agung? Adi Agung? Ya, di sini. Pak Dini, mic-nya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, untuk adik. Kita lanjut. Izin, Pak. Ini ada yang ingin bertanya. Atas nama Hairul. Hairul, silahkan. Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Alifka dari SMA Negeri Tidakus Pangkep. Pertanyaan saya di sini bukan mengenai contoh soal, Pak. Namun yang saya tanyakan, bagaimana pengaplikasian sudut berasih ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana contoh penerupannya, Pak? Oh ya, banyak mana penerapannya sudut berasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut menuju ke Pak Irwan. Silahkan, Pak Irwan, untuk menjawabnya. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan dari Ananda. Ya, ini kayaknya sangat luar biasa. Ya, menanyakan tentang pengaplikasian daripada sudut berrelasi ini. Ya, jadi untuk pengaplikasian dari sudut berrelasi ini sebenarnya banyak. Ya, karena ini kita belum sampai pada, sebenarnya kita belum sampai pada materi aplikasi daripada trigonometri ini. Ya, tapi kalau untuk pengaplikasian sebenarnya di sini ada banyak. Misalkan, yang nanti Ananda akan, sahabat rumah belajar akan pelajari juga. Yaitu tentang, tentang ada namanya, yang ada kapal-kapal itu. Nah, biasanya dia sudutnya itu dia lebih dari 90 derajat. Dia bukan sudut lancip. Ataukah nanti, siapa tahu nanti, di bidang fisika. Bidang fisika biasa menggunakan sudut yang di atas 90 derajat. Ya, ternyata kita agak sulit untuk menentukan langsung nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi ini harus kita menggunakan sudut berrelasi. Jadi, karena kita tahu bersama bahwa sudut berrelasi ini tadi, yang mulai 0 sampai 90 derajat, itu yang harus kita ketahui. Ya, ini yang menjadi dasar untuk trigonometri. Ya, mungkin jawaban saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Irwan Abdullah. Mungkin saya akan menambahkan ya, dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita mau menjadi nakoda kapal ya. Misalnya mengodikan kapalnya, biasanya dia menggunakan sudut-sudut berrelasi ini. Kita menjalankan kapalnya. Kemudian, plot juga bisa menggunakan sudut-sudut ini. Kemudian kita menjadi arsitek. Ya, arsitek itu juga kita gunakan sudut-sudut ini, yang tidak jauh dari itu. Jadi, untuk kehidupan sehari-hari, saya kira cukup banyak sekali yang kita lakukan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi sudut yang kita pelajari kali ini. Demikian, adik Khairul. Apakah bisa dipahami, adik Khairul? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita tunggu lagi berikutnya. Waktunya masih ada sekitar 3 menit ya. Sampai jam 9 ya. Masih cukup lama ini. Masih ada sekitar 50 menit. Kita lanjutkan. Barangkali ada yang bertanya melalui chat. Silakan, sahabat rumah belajar. Di mana saja. Untuk materi matika di rumah belajar ini, apakah selanjutnya akan dengan mentor yang sama? Ini yang bertanya siapa ya? Mohon diulangi. Untuk pembelajaran berikutnya di rumah belajar ini, apakah mentornya tetap sama atau akan berganti? Oh, bukan. Ini akan berganti. Nanti akan berganti, materinya berganti, maksudnya akan juga berganti. Demikian. Ini suara D. Irfan ya, tadi. Baik, masih kita tunggu lagi pertanyaan ini. Chatnya belum ada ini. Chatnya kita tunggu. Masih belum ada. Kalau ada yang mau bertanya kembali, silakan langkat tangannya ya. Iya, Pak Ahmad. Barangkali dari Pak Irwan, ada quiz atau sejenisnya atau pertanyaan ya. Biar nanti bisa dibawa oleh-oleh untuk para partisipan, adik-adik kita. Iya, tunggu dulu. Bagaimana? Ini dulu, Pak Ahmad. Ini ada chat yang masuk. Oke. Oh, via WA. Silakan, Pak. Dibacakan. Iya, dia bertanya. Ini dari mana ini? Pak Irwan. Iya. Perkenalkan, Pak. Nama saya Alina Rosdiana Weh. Jadi ini dari Ananda Alina Rosdiana Weh. Dia asang SMA Negeri Karangpandang, Jawa Tengah. Nah, jadi sahabat rumah belajar dari Jawa Tengah. Ini yang mau bertanya. Ananda Alina Rosdiana Weh. Nah, jadi ini pertanyaannya itu, mau bertanya, Pak, bagaimana penyelesaian sudut relasi apabila sudut lebih dari 360 derajat? Jadi pertanyaannya ini, bagaimana penyelesaian sudut relasi apabila sudut lebih dari 360 derajat? Nah, jadi mungkin ini saya bisa jawab. Ya, untuk yang lebih dari 360 derajat, berarti sebenarnya kita bisa menggunakan kelipatan dari ini tadi, yang sampai 360. Ya, misalkan, ya, kalau yang diminta adalah 300, ya, kalau yang agak-agak dekat sih, agak lumayan, 390 derajat. Ya, berarti ini kan tidak jauh beda dengan 300 dari 360. Ini bisa kita gunakan 360 tambah 30. Itu hasilnya adalah 390. Atau bisa juga, ini kita, ini kan 360 derajat satu kali putaran. Tapi karena dia sudah lebih satu kali putaran, berarti dia maksimal sampai 720. Untuk putaran kedua, berarti dia sampai 120 derajat. Ya, jadi kalau dia sudah lebih dari, ditambah lagi, 120 tambah 360. Nah, jadi tinggal kita lihat, 390 ini berada pada putaran yang kedua. Ya, berarti dia sudah lebih dari 360. Tinggal kita kurangi dengan 360. Ini adalah 30 derajat. Tinggal yang kita cari adalah ini. Tinggal 30. Dia akan kembali ke kuadrannya. Ya, bergantung nanti. Misalkan kalau berapa ya? Yang kita ambil. Kalau kita ambil sudut 480 derajat. Nah, ini masih pada putaran yang kedua. Ya, ternyata kalau ini kita kurangi dengan 360. Berarti hasilnya itu adalah 120. Berarti nilainya itu akan sama nanti dengan yang ini. 120 derajat. Apakah sin, kos, atau tangan. Apakah kamu menggunakan 90 ditambah alpha atau 180 ditambah, 180 dikurang alpha. Ya, jadi itu mungkin penjelasan dari saya. Jadi saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Irwan Adola yang sudah memberikan penjelasan. Walaupun pertanyaan itu melalui chat pribadi, melalui WA ya. Waktu ini sudah, tapi masih ada waktu sedikit. Apa-apa pembelajaran pada hari ini yang bisa kita simpulkan oleh karena… ...pada saat mati. ...pada pembelajaran berikutnya. Ya, jadi untuk ini kita berada pada sesi terakhir. Pada… Ya, halo. Halo Pak Ahmad. Silakan Pak Irwan untuk memberikan kesimpulan. Mohon izin Pak, untuk waktunya kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Untuk saat ini di jam saya menunjukkan pukul 8.40. Ya, masa 20. Ya Pak. Mungkin kalau Sandi ada materi yang masih ingin disampaikan, dipersilahkan Pak. Lumayan waktunya. Halo, saya lanjutkan yang Pak Adi, yang contoh soal yang belum sempat dibahas. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat rumah belajar. Ya, karena ada beberapa tadi yang belum sempat saya bahas ini. Apakah ini bisa kita lanjutkan saja dulu sambil menunggu? Karena untuk yang soal-soal yang… Pak Irwan, silakan dilanjutkan. Ternyata, mohon maaf, ternyata waktunya masih ada ya. Saya nggak lihat jam tadi, masih sekitar 18 menit ya. Iya. Oke. Ya, kita… Ya, silakan Pak Irwan. Ya, kita sambil menunggu pertanyaan dari sahabat rumah belajar. Ya, jadi ini ada beberapa contoh tadi yang belum sempat kita bahas. Ya, sama dengan yang ini tadi. Ya, misalkan ini hitunglah nilai dari… Atau yang mohon ya. Kalau ini tadi bisa. Oh ya, ini bisa juga yang kita ambil contoh soal sudut berelasi. Ya, tentukan nilai dari sin 150 derajat ditambah sin 30 derajat per 2 kali cos 120 derajat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kan hanya ada satu yang berada pada yang termasuk sudut lancip. Yaitu hanya sin 30 derajat. Ya, sedangkan yang lain ini dia sudah masuk pada sudut tumpul. 150 dan 120 derajat. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini. Berarti kita harus… Ya, kita harus ubah. Ya, kita usahakan menggunakan sudut lancip. Ya, karena ini tadi dari awal nilai-nilai perbandingan untuk sudut istimewa yang kita ketahui. Semuanya berada pada sudut lancip. Nah, jadi kita lihat untuk sin 150. Ya, jadi ini 150 derajat. Supaya kita… Ini tetap saya gunakan 180 karena ini tidak merubah. Ya, sin 150 derajat itu adalah 180 dikurang 30. Ya, sinnya tetap. Ini sin tadi tetap. Kemudian cos 90 tambah 30. 90 tambah 30. Ya, kenapa saya gunakan di sini 90 derajat? Ya, ini kan harus kita ubah. Ya, ini juga kita harus berpikir praktisnya. Ya, karena kalau kita menggunakan 180 dikurang 60. Itu kan tetap sama. 180 dikurang 60 ini kan tetap sama. Ya, berarti kita harus menghitung. Tapi ternyata kalau kita lihat, ini kan 180 dengan 30. Ya, ternyata ini ada hubungannya. Ya, ternyata juga yang dibawakan kalau kita… Ya, berarti pasti nanti akan semuanya sama. Nah, berarti makanya saya gunakan di sini adalah 90 derajat. Ya, jadi sin 20 derajat. Ya, untuk kuartan… Ini kan kuartan kedua. Semuanya kuartan kedua. 150 dan 120 berarti kuartan kedua. Berarti di sini sin itu pada kuartan kedua dia bernilai positif. 30 derajat. Ditambah ini tadi tetap sin 30 derajat. Kemudian dibagi dua kali. Ya, ini 90 tambah 30 karena dia cos. Berarti dia harus bernilai negatif. Ya, dia harus bernilai negatif. Negatif karena kita gunakan 90, cos berubah menjadi sin. Jadi negatif sin 30. Ya, ternyata di sini kita bisa sederhanakan. Ya, ini juga kita sederhanakan sehingga kita peroleh nilainya adalah negatif 1. Kemudian… Ya, ini tadi. Bagaimana dengan soal ini? Jika sin 50 derajat sama X, tentukan nilai dari cos 140 derajat. Ya, 50 dan 140. Berarti tadi ini saya sudah jelaskan dari awal. Di awal tadi, kita harus mencari hubungannya. Karena ini bukan sudut istimewa. 140 dan 50 ini bukan sudut istimewa. Jadi kita harus mencari hubungannya dulu. Ya, apa hubungannya sih 50 dengan 140? Nah, kalau kita jumlahkan, ya ternyata hasilnya adalah 190. Ya, 190 ini dia tidak masuk pada sudut istimewa. Tapi kita lihat, kalau kita cari selisihnya. 140 dengan 50 ternyata selisihnya itu adalah 90. Nah, ternyata dia masuk sudut istimewa di sini. Ya, jadi 90 derajat. Berarti ini yang bisa kita gunakan. Ya, sebenarnya diapakan ini supaya kita bisa menggunakan nilai dari 90 derajat ini. Ya, terutama pada sudut berelasi. Kita lihat, ya jadi tadi kos 140 derajat itu sama dengan kos 90 derajat. Ya, ternyata kalau kita tunjukkan selisihnya tadi 50. Berarti kalau, eh 90. Ya, berarti kalau dijumlahkan tadi ini 90 ditambah. Ini pengurangnya tadi. Itu hasilnya adalah 140. Ya, kos 90 derajat tambah 50 derajat. Ya, karena kita menggunakan kos, berarti dia berubah menjadi fin. Ini tetap 50 derajat. Ya, kemudian dia berada pada kegadaran kedua. Kegadaran kedua itu kos harus berulai negatif. Berarti nilainya adalah negatif X. Ya, kemudian. Nah, ini contoh soal yang terakhir kayaknya ini. Ya, contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, jadi ini kita sudah masuk pada persamaan. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Sin 10 derajat dikurangkan 3X derajat sama dengan kos 2X derajat tambah 60. Ya, jadi kita diminta untuk menentukan berapa sebenarnya nilai X yang memenuhi. Supaya hasilnya tetap sama. Nah, hasilnya tetap sama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Sin 10 derajat dikurangkan 3X derajat. Nah, kalau kita lihat. Di sini ada 10 dan 60. 10 ini bukan sudut istimewa. 60 dia masuk sudut istimewa. Nah, jadi kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ya, ini penyelesaiannya. Sin 10 derajat dikurangkan 3X sama dengan kos 2X derajat tambah 60 derajat. Ya, jadi 10 derajat dikurangkan 3X derajat sama dengan. Ya, jadi kita, karena ini kan 1 sin 1 kos. Nah, berarti ini juga kita harus berpikir. Karena ini adalah persamaan. Supaya bisa kita memudahkan. Karena ini kan nilainya kita tidak bisa langsung lihat berapa sebenarnya nilai perbandingan trigonometrinya antara sin dengan kos. Nah, jadi makanya perbandingan trigonometrinya ini harus kita ubah. Perbandingan trigonometrinya harus kita ubah. Ya, jadi yang kita ubah di sini supaya dia bisa berubah kan 90 dan 270. Ya, kalau kita gunakan 90 berarti kos 90. Ya, kos itu kan berubah menjadi sin nantinya. Ya, berarti kos 90 derajat dikurang. 90 derajat dikurang. 30 kurang 2X. Jadi, kita harus mencari bagaimana berapa sebenarnya 90 derajat ini kita kurangi dengan berapa. Supaya kita bisa memperoleh sudut ini. 2X derajat ditambah 60 derajat. Jadi, yang ternyata yang bisa kita gunakan adalah ini. 30 derajat dikurang 2X. Nah, kita lihat 90 derajat dikurang 30. Hasilnya adalah positif 60. Ini dia. Positif 60. Hasilnya adalah positif 60. Ya, kemudian. Nah, ini lagi. Di sini ada negatif di luar. Di sini ada negatif. Berarti kalau kita kali masuk. Ingat, ini harus kita kali masuk. Berarti hasilnya adalah positif. Dia sama dengan ini. Berarti nilainya ini yang pertama dan yang kedua tetap sama. Kita hanya merubah bentuk saja. Karena di sini tadi kita gunakan adalah 90 derajat. Kita ingat tadi bahwa kalau dia 90 berarti cos menjadi sin. Nah, berarti berubah menjadi ini. Sin 30 derajat dikurang 2X. Nah, berarti perbandingan trigonometrik sama. Itu sama-sama sin. Ya, 10 derajat dikurang 3X sama dengan sin 30 derajat dikurang 2X. Karena perbandingan trigonometrinya sudah sama, yaitu sama-sama sin. Berarti otomatis juga akan sama. Ya, pastinya dia juga akan sama. Ya, berarti bisa kita keluarkan seperti ini. Ya, 10 derajat dikurang 3X. 30 derajat dikurang 2X. Ya, jadi kita pindah ruas. Kita, apa? Yang kita gunakan di sini sehingga diproduksi seperti ini. Ya, di sini sudah ada negatif 3X. Yang ada X-nya kita usahakan kumpulkan semua. Ya, berarti di X kuadrat. Ya, biasanya itu ada namanya pindah ruas. Ya, jadi tambah 2X. Di sini negatif tadi, kalau dia ke sebelah berubah menjadi positif 2X derajat. Sama dengan 30 derajat, yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini ada 10 derajat. Jadi, 30 derajat dikurang 10 derajat. Ya, sehingga dapat 20 derajat. Negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif X. Ya, sehingga bisa diperoleh X-nya itu sama dengan negatif 20 derajat. Ya, kayaknya sudah habis. Ya, materinya sudah habis di sini yang kita bahas. Ya, saya kembalikan ke moderator Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Irwan Abdullah. Kita masih melihat dulu. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan ya. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Masih ada waktunya. Silahkan angkat tangannya ya. Ini saya lihat di chat-nya yang bertanya. Belum ada ini. Yang mau langsung bertanya, silahkan angkat tangan ya, sahabat rumah belajar. Kita tunggu ya, Pak Irwan. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Saya ada waktu tiga menit. Sahabat rumah belajar, silahkan untuk yang mau bertanya ya. Tentang rinokronometri sudut bererasi. Oh ya, ini ada yang bertanya ini, di chat. Di antara beberapa contoh soal yang telah diperlihatkan, adakah diantara secara cepat? Ya, untuk memudahkan mengerjakan soal. Demikian, Pak Irwan. Apakah bisa dijawab, Pak Irwan? Silahkan untuk menjawabnya. Adakah cara-cara cepat, gitu, untuk menjawabnya. Oh ya, terima kasih, sahabat rumah belajar yang sudah bertanya. Nah, jadi untuk ini, trigonometri. Ya, trigonometri sebenarnya ini adalah materi yang sangat, siswa katakan itu untuk khususnya kelas 2. Itu adalah materi yang sangat berat katanya. Ya, karena nantinya ini banyak sekali rumus-rumus yang akan kita pelajari. Ya, untuk trigonometri. Ya, karena di samping kelas 10 dapat, nanti kelas 11 juga akan ada lagi. Ya, ini paling banyak rumusnya kayaknya. Ya, tapi ini pertanyaannya cukup banyak. Nah, ini mencari cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal. Ya, sebenarnya kalau saya, kalau sesama mahasiswa saya biasanya bertanya, Pak, adakah cara cepat yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal? Ya, saya biasa spontan menjawab, Ya, ada. Pasti semua soal ada cara cepatnya. Bagaimana itu, Pak? Ya, biasa saya jawab itu. Usahakan Anda cepat menulis dan cepat berpikir dengan benar. Nah, itu yang biasa saya sampaikan. Ya, itu secara umum. Ya, tapi untuk ini, karena kita belajar tentang sudut berelasi, sudut berelasi di sini, untuk cara cepatnya, ini kan sebenarnya, kita tinggal, diharuskan untuk cepat berpikir. Ya, diharuskan cepat berpikir. Ya, karena kalau kita lihat, untuk cara cepatnya, untuk sudut berelasi di sini, tadi sempat saya sampaikan, supaya kita tidak bingung, makanya kita harus menggunakan tadi 180 dan 360. Ya, ini 180 dan 360, karena ini kan nilai perbandingan trigonometrinya tetap. Ya, nilai perbandingan trigonometrinya tetap. Ya, berubah. Berubah. 360. 360. Ya, besok. Kita tidak berkali, Pak Irwan. Kita gunakan, Pak Irwan. Barangkali, Pak Irwan. Pak Irwan. Ya. Ya. Pak Irwan. Barangkali ada soal-soal yang sifatnya pilihan ganda. Begitu, Pak Irwan. Soal pilihan ganda. Ya, barangkali punya soal-soal yang pilihan ganda, karena biasanya kalau kita memberikan soal kepada siswa, itu menggunakan soal pilihan ganda. Aduh, saya tidak siapkan tadi ini. Ya. Oke, kelihatannya ada lagi dicarikan. Ada, Pak Irwan, soal pilihan ganda-nya? Oke, Mas. Bukan laptop saya yang saya pakai ini. Oke, kelihatannya, Pak Irwan... Ya, saya tidak siapkan ini. ...tentang soal-soal pilihan ganda, karena ini waktunya sudah mepet, Pak Irwan. Ya. Langsung saja, Pak Irwan, bisa memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Silakan, Pak Irwan. Oh, ya. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya, jadi ini untuk kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk materi kita pada pagi hari ini, ya, untuk mata pelajaran matematika SMA kelas 10, ya, tentang trigonometri sudut berelasi. Ya, jadi untuk sudut berelasi, ya, jadi kita harus mencari hubungan antara... kita harus mencari hubungan antara sudut. Ya, karena kita tahu bersama bahwa untuk sudut yang sudah lebih dari 90 derajat, ini kita kan agak susah untuk menghapal. Ya, agak susah kita hafalkan semua. Ya. Biasanya kan, kalau banyak hafal, berarti banyak lupa. Ya, banyak hafal, banyak lupa. Supaya tidak ada yang dilupa, tidak usah yang ada yang dihapal. Kalau tidak dilupa, kan tidak ada yang dihapal. Betul itu, Pak Irwan. Ya, jadi lebih tidak menghapal. Jadi, apa? Berarti kita harus pahami. Ya, jadi itu tadi pada pertanyaan terakhir juga ada. Ya, jadi untuk sudut berelasi di sini. Ya, jadi untuk sudut berelasi, kalau dia sudah lebih dari 90 derajat, kita tinggal menggunakan tadi 180 atau 360. Ya, karena ini kan tidak merubah, kita tidak merubah, kita tidak merubah perbandingan trigonometrinya. Kalau dia sudah lebih dari 90 derajat. Ya, kalau kita menggunakan 180 dan 360. Ya, kemudian kalau kita menggunakan 90 dan 270, berarti kita harus mengingat bahwa sin itu harus berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin. Ya, kemudian yang tak kalah pentingnya juga, ini yang harus dipahami tadi, yang jembatan keledai. Ya, ini ada. Semua sindikat tangannya kosong. Memudahkan kita. Ya, tapi sebenarnya ini juga kalau suka seni, ya, suka seni, itu ada lagunya kayaknya ini untuk trigonometri. Silahkan dicari di YouTube, itu ada. Nah, biasanya kan kalau seni, orang yang suka menyanyi, ini biasa lebih mudah. Ya, ternyata ada di YouTube itu untuk trigonometri. Ya, ternyata dia dibuatkan sebuah lagu. Ada lagu yang diberikan. Ya, silahkan dicari di YouTube. Ya, mungkin itu gampang sekali untuk dihafal dan dipahami untuk ini, untuk trigonometri. Ya, mungkin untuk kesimpulan hanya itu yang sempat saya sampai. Ya, kemudian pesan saya dulu. Ya, sebelum saya alihkan ke moderator. Ya, jadi untuk ini. Untuk ini, saya harap untuk sahabat rumah belajar, ya, karena kita masih masih berada pada situasi yang tidak memungkinkan sekarang untuk belajar, terus belajar, belajar di sekolah. Ya, tapi kita harus tetap juga belajar di rumah. Ya, jadi kita harus berdiam diri juga di rumah. Tetap tetap di rumah saja. Ya, dari resteknya itu tetap di rumah saja. Ya, tapi semua terlaksana. Baik itu proses pembelajaran, usahakan tetap berjalan. Ya, kemudian ini ada pepatah yang pernah saya dapat di media sosial itu. Ya, ada apa? Semboya yang berlaku untuk sekarang. Ada apa ya? Bercerai kita kuat bersatu kita runtuh. Jadi ini khusus untuk COVID-19. Ya, jadi kita usahakan mungkin hanya bisa diulangi, Pak. Bisa diulangi, bisa diulangi. Ya, itu pepatah yang saya dapat di media sosial ini. Bercerai kita bercerai kita kuat. Nah, ini khusus untuk COVID-19 ya. Bercerai kita kuat bersatu kita runtuh. Nah, jadi apa maksudnya ini? Artinya kita harus tetap apa social distance. Jadi kita tidak usahakan ya usahakan tidak ketemu dulu. Jaga jarak. Ya, jaga jarak dulu. Jadi makanya kita tidak usah bersatu dulu di situ. Nah, jadi makanya jaga jarak. Ya. Jadi mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan untuk pada pagi hari ini. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Irwan. Cukup bagus sekali dalam memberikan materinya. Kalau kita tarik kesimpulan yang kedua yaitu bahwa kita untuk memudahkan trigonometri sudut berrelasi kita gunakan ini ya 180 min supaya dia tidak ada perubahan sinkostannya. 180 min alpha atau 180 plus alpha yang berikutnya adalah 360 min alpha. Demikian yang bisa disimpulkan. selanjutnya pesan dari saya tetap menjaga kesehatan dan kebersihan supaya kita terhindar dari COVID-19 terutama biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya untuk adik-adik seluruh Indonesia kemudian waktunya sudah berakhir kami kembalikan kepada Pak Denny. dan saya akhiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati